Assalamualaikum, hai hai hai, jumpa lagi di channel Datu Handmade Di video kali ini, kakak mau berbagi tutorial membuat topi dari bulu ayam Ini merupakan bagian dari tugas SBDP kelas 1 SD, tema 6, sub tema 4 Adik-adik tidak perlu khawatir karena bahan yang digunakan mudah dicari Dan peralatan yang disiapkan juga aman untuk adik-adik Modelnya pun mudah dicontoh, jadi langsung bisa adik-adik praktekan sendiri Oke, langsung saja ke tutorialnya Namun jangan lupa like, komen, dan subscribe Alat dan bahan yang digunakan diantaranya Double tip, gunting, dan lem kertas Kemudian ada kertas origami yang dipotong berbagai bentuk Karet gelang Kertas manila dengan panjang disesuaikan lingkar kepala Dan juga bulu ayam Apabila tidak punya, adik-adik bisa menggunakan kemoceng dari bulu ayam Lanjut ke cara membuatnya Langkah pertama, tempelkan double tip pada kertas manila Kemudian tempelkan bulu ayamnya Nah, pada saat menempelkan bulu ayamnya ini Double tipnya jangan langsung dibuka semua ya Sedikit demi sedikit saja Agar nanti bulu ayamnya tidak langsung nempel semua Bulu ayam yang kakak gunakan disini berasal dari kemoceng Jadi ketika kemocengnya dilepas akan langsung berbentuk seperti ini Jadi tidak perlu dicabuti satu persatu Tapi bisa langsung ditempel seperti yang ada di video Kalau adik-adik ingin menempelkannya satu persatu juga boleh Pokoknya sesuai kreasi adik masing-masing ya Setelah semua bagian selesai Selesai ditempeli bulu ayam Langkah selanjutnya menutup dengan kertas manila Jadi akan terlihat lebih rapi Untuk caranya adik-adik bisa perhatikan di video ya Oh iya Sebelum kertas manila ditempel Ujung kanan dan kiri Dikurangi sedikit kurang lebih 3 cm Jadi kertas manila yang bagian dalam Ukurannya lebih pendek dari yang bagian luar Jangan lupa juga Kertas manila yang bagian dalam Tetap ditempeli double tip Agar hasilnya lebih kuat Langkah selanjutnya Tempelkan hiasan-hiasan yang sudah dibuat dari kertas origami tadi Di bagian depan Bentuk-bentuk hiasannya Terserah adik-adik ya Mau dibikin bentuk apa saja boleh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah yang terakhir memasang karet gelangnya Jadi nanti misal ukurannya kurang besar Bisa melar Untuk cara memasangnya Adik-adik perhatikan di video ya Nah seperti ini hasil jadinya Mudah sekali kan membuatnya Apabila ada pertanyaan Apabila ada pertanyaan Atau ingin menyumbang ide Bisa disampaikan di kolom komentar Apabila ada kesulitan Adik-adik bisa minta bantuan orang tua ya Semoga tutorial ini bermanfaat Dan jangan lupa share Agar video ini lebih berkembang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!